Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya, Robi Uluendra Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial ataupun tips terkait dengan Open Journal System atau OJS Jadi, Bapak Ibu mungkin tahu ya, aplikasi ini sangat kita gunakan untuk jurnal online Nah, kali ini pembahasannya apa? Yuk, silahkan disimak videonya Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mensubmit kemudian memproses review dan hal-hal yang terkait dengan publikasi yang ada di OJS Nah, kali ini saya akan coba menggunakan jurnal Golden Management Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita registrasi Nah, registrasinya ini sebagai author dulu atau sebagai peng-submit artikel jurnal Nah, kita masukkan nama, gift name, kemudian family name, kemudian affiliation, silahkan diisi kemudian kita pilih country, pilih Indonesia, kemudian perlu diinformasikan yang ada bintang merahnya itu wajib diisi Kemudian dimasukkan email, username, selanjutnya adalah password, password sebaiknya password yang sering kita ingat dan jangan terlalu mudah juga Kemudian kita ulang lagi passwordnya Kemudian di checklist, yes, agree, kemudian yes, I will, di checklist, kemudian klik register Nah, ini kita sudah sebagai author, nah kita mau submit artikel ataupun manuskrip yang ada di jurnal ini Nah, kita pilih make a new submission Nah, ada beberapa step ataupun beberapa tahap, silahkan checklist aja semua Seperti video ini Kemudian boleh, kalau misalnya kita mau buat komentar ke editor atau pesan ke editor Ini boleh kita tulis, boleh juga, enggak Kemudian kita checklist, yes, I would like to be contact dan juga yes, agree, my collected data Save and continue Nah, selanjutnya yang kedua, kita upload filesnya Upload filesnya itu sesuai dengan template jurnalnya Dan pastikan jurnalnya atau manuskrip yang mau di upload itu berformat Microsoft Word Nah, sebagai contoh saja, saya punya file Microsoft Word Saya punya file Microsoft Word Nah, seolah-olah ini isi dari manuskripnya ya Kemudian saya simpan Kemudian saya kasih nama template IG Kemudian saya save Ini seolah-olah artikel ataupun manuskrip yang bakal disubmit sesuai template ya Kemudian saya close Nah, saya klik menu upload Upload file Nah, cari file yang disimpan tadi Pilih template Nah, itu file tadi Nah, pilih jenis file-nya atau what kind of file is this Artikel text saya pilih Kemudian save and continue Nah, selanjutnya kita lengkapi Sebagai autor kita lengkapi yang warna merah saja sebaiknya Title Kita buat judul manuskrip kita apa Misalnya saya buat pengaruh reward terhadap kinerja karyawan Subtitle-nya boleh disi boleh tidak Kemudian abstract-nya Kita tinggal copy paste saja Sebenarnya kalau sudah ada di manuskripnya kita tinggal copy paste saja Kemudian list of contributor Ini kalau misalnya penulisnya lebih dari satu Kita tambahkan Kita add contributor Jadi misalnya Autor satu itu menulis dengan dua orang gitu Nah, kita sama seperti proses registrasi tadi Kita isi data-datanya Data-datanya name Kemudian kontaknya Emails-nya Kemudian juga country-nya Yang ada bintang warna merah Itu wajib diisi Sekali lagi Ini kita sebagai authors Nah, kita checklist Contributor roles-nya sebagai authors Dan yang lainnya dibiarkan saja Kemudian di save Nah, itu ada dua Kalau mau nambahin satu lagi ya sama prosesnya Kemudian kita order Kalau misalnya namanya mau diletakkan di atas Atau mau diletakkan ke bawah Kemudian done Selanjutnya kita masukkan keyword Keyword atau kata kunci Kalau sudah satu kata atau satu frasa Di enter Nanti kita tulis lagi Kemudian di bagian references Kita masukkan daftar pustakanya Jadi masukkan daftar pustaka Sesuai dengan manuskrip yang kita buat Save and continue Dan selanjutnya adalah confirmation Finish submission Dan terakhir Kita tinggal bisa melihat Di menu review Di submission Sebagai author Progress dari manuskrip kita Apakah sudah di review Atau belum Menunya ada di situ Nah, ini kita tinggal Lihat saja Progressnya di sini Nah, ini adalah Sebagai Autors Teman-teman semua Kemudian Lanjut Ke Bagian editor Atau bagian reviewer Jadi ada Sebenarnya ada banyak peran Teman-teman semua di sini Nah, sekarang kita mau Mendaftarkan Salah satu lagi petugas Yaitu Bagian Bagian Sama ya Kita klik registrasi dulu Kita sebagai editor Kita sebagai editor Saya akan buat sebagai editor dulu Nah, ini dia Karena editor ini merupakan Si penerima artikel yang dari Autors tadi Nah, saya Daftarkan Bisa di depan Bisa di bagian ini Isinya Atau editor Juga bisa mengetikan sendiri Di dalam Dashboard OJS Nah, sebagai contoh Saya lakukan di depan semua ya Nah, ini saya sebagai Editor Saya mendaftar Oke, sama seperti tadi Pertama kali Pasti jadinya Autors Nah, sekarang Saya harus Login dulu Sebagai Super admin Untuk merubah Akun yang saya daftarkan tadi Itu menjadi Editor Caranya Saya log out Kemudian saya masukin Akun super admin Di OJS ini Atau di jurnal ini Kemudian Silahkan klik menu setting Kemudian Pilih User Enrolls Nah, tadi kan ada yang Baru namanya Roby Nah, kita edit user Kemudian selanjutnya Di paling bawah Di user roles Kita klik Sebagai Jurnal Editor Nah Sekarang Si Roby tadi Itu sudah Jadi jurnal editor Siapa yang bisa memilih Ini Super adminnya Jadi Pengolah jurnal Harus mempunyai Akun super adminnya Nah, sekarang Roby Sudah menjadi editor Nah, sekarang Selanjutnya adalah Saya akan login Dengan nama username tadi Usernamenya namanya Jejak dosen Passwordnya sudah Saya buat tadi ya Nah Ini akun Editornya Nah, editor Akan menerima Tulisan atau manuskrip Si Raskar tadi Nah, dia akan Tugaskan editor Design editor Kemudian dipilih Karena editornya Baru satu Si Roby Kita pilih aja Roby Uliandra Kemudian Di Assignment Privilege Itu biarkan saja Kemudian Selanjutnya Di Choose And A Predevent Message Itu Kita aktifkan Editor Assignment Kemudian di Oke Nah, itu Kalau Si sistem Akan mengirimkan Pesan email Nah, ini emailnya Belum diaktifkan Nah, kita refresh Agar Editornya Sudah dipegang Oleh si Roby Nah, itu Sudah masuk Kita klik All Active Kemudian Ini Manuskrip yang tadi ya Yang sudah kita pilih tadi Kemudian kita klik View Nah, kita pastikan Ada files Yang masuk Kedalam situ Kemudian Templatenya Sudah ada Kemudian kita Kirim ke Send to Review Nah, sebaiknya Kita harus punya Reviewers juga Jadi, kita keluar lagi Kita lockout lagi Saya akan Daftar sebagai Reviewer Nah, kalau yang pertama Tadi Autors Yang kedua Adalah Editors Yang ketiga Adalah Reviewers Nah, ini namanya lain Ini peran yang berbeda Setiap orangnya Karena tutorial ini Hanya saya yang buat Berarti Saya membuat contohnya Sebenarnya perannya ini Lebih dari satu orang Sama Registrasinya Seperti Autors dan editors Tadi Masukkan Yang bintang merah Yang diwajibkan Kemudian Usernamenya Juga Pastikan Unique Tidak ada yang punya Emailnya juga Pastikan unique Passwordnya Juga Repeat password Ulangi password Dengan password yang sama Yes Agree Yes Yes I will Kemudian register Nah, Reni Handayani Sudah menjadi Reviewers Belum menjadi Reviewers Tapi Akan kita coba Set jadi Reviewers Caranya login Sebagai super admin Tadi Oke Kita ke menu Setting User roles Kemudian Ada Reni Handayani Kemudian Edit user Nah, di paling bawah Kita pilih Jadi Reviewers Oke Kita checklist Reviewers Kemudian Kita Lihat Kalau misalnya Ada yang mau ditambahkan Lagi Identitasnya Kemudian Oke Oke Sudah Si Reni Handayani Sudah jadi Reviewers Kita coba Login Sebagai Reni Handayani Sorry Kita lihat dulu Sebagai editor Kita masuk Sebagai editor Dulu Kemudian Kita send To Review Apakah sudah ada Nah, di sini Di checklist Pastikan Kemudian Send to Review Selanjutnya Kita tambahkan Add Reviewers Nah, ini ada pilihannya Nama yang kita daftarkan tadi Kita pilih Select Review Kemudian Selanjutnya Important Dates Itu waktu Untuk batas Review-nya Sampai Waktu batas Review Due date-nya Jadi, sesuaikan saja Berdasarkan Pengelola jurnal Dan pastikan File-nya di checklist Review tab Itu tetap standar Kemudian klik Add Review Nah, kalau email aktif Dia akan mengirimkan Pesan ke Reviewers Gitu ya Selanjutnya Selanjutnya Lockload Kita jadi Reviewer Kita masuk Login Reni Handayani Tadi Kemudian Akan muncul Artikel yang mau Direview oleh Si Reviewer Tersebut Klik menu View Kemudian Lihat Di situ ada Review Files Ini tampilan Di Review Reviewers ya Kemudian klik Yes Accepted Oke Accepted itu berarti Si Review-nya Mau nge-Review Kemudian Continue to Step Kemudian Download Artikelnya Untuk Proses di-Review Si Reviewer Pasti ngebuka ya File tersebut Nanti dibaca Ya, kira-kira Oke lah Artikelnya Sesuai dengan Isi Dan template Yang ada Di jurnal Golden Management Misalnya Atau di jurnal Yang kita kelola Nah, kalau sudah Reviewer bakalan Meng-upload Files Review-nya Nah, kita cari File yang mau Direview Nah, misalnya Ini JGM Review Assignment Saya masukkan Kemudian Saya upload Continue Kemudian Continue Kemudian Complete Nah, kemudian Reviewer Merekomendasikan Di sini ada Accepted Menerima Revision Required Ada Revisi Dan seterusnya Nah, ini sebagai contoh Kita Accepted Kemudian Submit Review Dan di OK Reviewer berarti Men-Submit Nah, kalau sudah Kita masuk lagi Sebagai editor Teman-teman Jadi, kita masuk Sebagai editor Ini sebagai reviewer Tadi ya Kita coba cek lagi Oh, ini Hasil reviewnya Sudah disubmit Oleh si reviewer ya Jadi, kita pastikan Sudah disubmit Nah, kita balik lagi Kita sebagai editor Nah, editornya Tadi jejak dosen Kita cek Kita login Kemudian Kita lihat Nih, hasilnya Sudah ada disubmit Kemudian kita lihat Di bagian review Nah, Randy Handiani Kita cek Di read Review Nah, ini dia Sudah ada Rekomendasi Diterima Ya, kita confirm saja Kita ucapkan terima kasih Thank you reviewers Ini sekali lagi Kalau emailnya aktif Kita akan kirimkan Ucapan terima kasih Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Accepted Karena Si reviewer Sudah merekomendasikan Untuk diterima Nah, kita akan kirimkan Bahwa Paper ini Sudah Direview Dan sudah diterima Ke Autorsnya Nah, kita cek list aja File yang terakhir di review Atau dua-duanya Boleh Next Record Editorial Decision Oke Tunggu sesaat Nah, workflow-nya Atau Alurnya Akan Masuk ke Copy Editing Nah, kalau misalnya Tidak ada yang Diselesaikan Kita langsung Send to Production Oke Kita next Selected Production Record Editorial Decision Oke Kita tunggu Beberapa saat Kemudian Si Editor Langsung Melakukan Schedule for Publikasi Nah, sebelum melakukan Schedule publikasi Kita harus membuat Isunya dulu Isunya Kita buat di Feature Issue Kemudian Create Issue Misalnya Volumenya Volume 1 Nomornya Nomor 1 Tahunya 2023 Misalnya Ini terbitan pertama Nah, ini boleh ditulis Saja Misalnya Apa ya Jurnal Misalnya Jurnal Golden Management Buka kurung Terbitan Misalnya Bulan Juni Nah, nanti Cover Image Boleh di Upload juga Kemudian Di Save Nah, selanjutnya Kita balik lagi Ke Submission Ini masuknya Sebagai Editor Kita pilih View Kemudian Kita pilih Schedule for Publication Nah, disini Ada beberapa Step Kita cek Title dan Abstractnya Sudah benar Save Kemudian Kita ke Contributor Apabila ada Tambahan Boleh ditambah Metadata Kalau keywordnya Sudah ini Kemudian References Nah, digalai Ini untuk Memasukkan File PDF Jadi, file yang Word tadi Itu dirubah Jadi, file PDF Pastikan Ketika sudah Dipublikasi File yang Akan dimasukkan Adalah PDF Nah, ini Saya coba Rubah File yang Direview tadi Yang bentuknya Microsoft Word Saya akan Coba Ubah Menjadi File PDF Nah, ini dia File PDF Oke, saya Coba dulu Sebentar Nah, ini File-nya Saya coba Ubah PDF Yang untuk Dipublikasi Nah, ini peran Sebagai editor Juga Oke, di Close Kemudian Sudah ada File PDF-nya Saya upload Pilih Artikel Text Kemudian Oke, continue Continue Kemudian Di Complete Saja Nah, ini Sudah ada File PDF-nya Permission-nya Juga boleh Dimasukkan Kemudian Isunya Kita Pilih Send to Issue Karena kita Sudah buat Pastinya Muncul ya Di sini Kita Save Kemudian Pilih Schedule for Publication Nah, kita Jadwalkan Untuk Dipublikasi Oke, di Close Kemudian Kemudian Pagenya Save Oke, sudah Sudah oke semua Schedule for publication Kita bisa lihat preview-nya dulu sebelum dipublikasi Nah, ini Tampilnya seperti ini Ini ada file PDF-nya Kemudian ada references Ada abstract Dan seterusnya Ini bisa di-download Kita back Nah, kalau misalnya sudah Artikelnya sudah terkumpul semua Misalnya 5 atau 6 atau 10 Di Issue Itu ada feature issue Kemudian ada Pilihan publish issue Nah, kita tinggal publish issue Klik Oke Jadi, pastikan itemnya sudah banyak Atau sesuai dengan Jumlah artikel jurnalnya Yang mau dipublikasi Nah, tunggu beberapa saat Silahkan di Oke Nah, dia akan kirimkan semuanya Ke email Masing-masing Autors Nah, kita coba cek Kita scroll ke bawah Nah, ini terbitannya sudah Ada File PDF-nya juga sudah bisa Di-download